Intro Puluhan massa dari ikatan mahasiswa Muhammadiyah atau IMM di Kupang, Nusa Tenggara Timur melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTT Jalan El Tari Kupang. Mereka menolak legalisasi minuman kraft lokal di provinsi NTT yang bakal dibahas dan disahkan melalui peraturan daerah pemerintah dan DPRD Provinsi NTT di masa kepemimpinan Gubernur Victor Bungti Lulai Skodat dan Wakil Gubernur Joseph A. Naisoi. Ketua IMM NTT Fatur Doppong mengatakan, rancangan Gubernur NTT menegalkan miras pihak yang meminta untuk peraturan ini bisa dikaji lebih jauh karena dilihat dari sisi negatif miras akan berdampak sangat besar baik dari sisi kesehatan, sosial budaya, pendidikan, terutama akan terjadi rusaknya moral generasi muda NTT. Terkait pelegalan miras lokal NTT, mahasiswa Muhammadiyah juga menghargai keputusan Gubernur NTT dalam hal ini melegalkan miras untuk mengembangkan ekonomi daerah NTT. Namun, mereka menolak minuman keras itu tidak boleh dilegalkan sebab kalau dilegalkan pemerintah sendiri akan memberikan kebebasan kepada remaja atau kepada siapapun itu untuk mengkonsumsi dimanapun mereka berada, bahkan mereka juga bisa mengkonsumsi di tempat-tempat pendidikan dan juga rumah ibadah. Selain itu, mahasiswa Muhammadiyah juga mengecam sikap yang diambil kepolisian daerah NTT untuk mendukung pemerintah dalam pelegalan miras. Menurut mereka, sikap dari polda NTT akan berdampak pada merusak generasi NTT. Pertama, terhadap perancangan Gubernur NTT untuk melegalkan miras ini bagi kami itu polda lebih kembali untuk mengkonsumsi di pejabat. Sebab kenapa? Kita dilihat dari sisi negatif, miras ini akan berdampak sangat besar. Dari sisi dari kesehatan, sosial, budaya, pendidikan, dan lain-lain, itu sangat berdampak pada tersebut sekali. Terutama pada akan terjadi dekadensi moral atau rusaknya moral generasi NTT. Untuk itu, semestinya, polda NTT itu tidak perlu menyampaikan sikapnya. Sebab kenapa? Polda NTT itu semestinya perlu mengkaji lebih jauh. Setiap pekerjaan pemerintah NTT itu akan kembali kepada dewan untuk pembahasan yang ditetapkan sebagai peraturan daerah. Aksi unjuk rasa berjalan aman terkendali tanpa anarkis lantaran pihak kepolisian Polres Kupang Kota dibawah pimpinan Kapolsek Obobo, AKP Yuli Yuslaw terus mengawal jalannya aksi unjuk rasa tersebut. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Triblata TV, Salam Triblata! Terima kasih telah menonton!